Baiklah, para siswa, kita sampai pada bab persamaan garis. Ingat, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik 0. Nah, saya buat garis merah, ini garis yang tegak. Sejar sumbu Y ya. Tepat saya lewatkan titik 3,0. Garisnya lurus ke atas dan ke bawah. Maka, kalian ingat bahwa garis, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang banyak. Bersatu menjadi yang namanya garis. Apa kesamaannya, titik-titik pada garis ini? Kesamaannya ialah X-nya sama dengan 3. Absisnya sama dengan 3. Contoh, ini 3,0, 3,1, 3,2, 3,-1. Pokoknya X-nya sama dengan 3, kalau Y-nya sembarang. Karena itu disebut persamaan garisnya ialah X sama dengan 3. Inilah namanya persamaan garis. Garis yang tegak. Begitu ya. Nah, tentu kalian bisa menjawab ini. Saya buat garis. Ini. Sumbu X, sumu Y. Ini ada titik 0,2. 1,2. 2,2. 3,2. Terus, Y-nya selalu 2. Atau ordinatnya selalu 2. Maka persamaan garis ini ialah Y sama dengan 2. Karena semuanya sama. Kumpulan titik-titik di sini. Ordinatnya 2. Y-nya 2 ya. Itu namanya persamaan garis. Lupa, gimana kalau garisnya miring? Nah, kalau garisnya miring sekarang ya. Garis miring tapi yang istimewa. Ini. Garis yang ketiga ini. Anak-anak, saya buat garis. Pada sumbu X, sumbu Y ini. Garis yang membelah 2 sama. Ini atas dan bawah ini sama. Maka, garis ini membelah 2 sama. Sehingga, apa yang terjadi? Semua titik-titik pada garis ini. Akses dan ordinatnya sama. Atau dengan kata lain, X dan Y-nya sama. Contoh, 1,1, 2,2, 3,3, min 1, min 1, begitu ya. Semua X dan Y-nya sama. Akses dan ordinatnya sama. Maka inilah persamaan garis yang membelah 2 sama ini. Y sama dengan X. Akses sama dengan ordinat. Atau boleh juga ditulis. Ruas kanan dijadikan 0. X min Y sama dengan 0. Sama saja. Ini boleh, ini boleh. Sama. Jadi, karena X dan Y-nya sama. Akses dan ordinatnya sama. Sekarang bagaimana yang keempat ini? Garis miring ini, seperti tadi, X dan Y-nya berlawanan tanda. Contoh, ini min 1,1. Kalau min 2,2. Ini 3, min 3. Jadi, Y dan X-nya berlawanan tanda. Atau Y sama dengan min X. Ini persamaan garis yang miring ini. Boleh juga ditulis. X-nya dipindah ke kiri. Yaitu X plus Y sama dengan 0. Ini boleh. Jadi, boleh ditulis seperti ini. Boleh seperti itu. Sama. Begitu ya. Baiklah. Sekarang, bagaimana rumus persamaan umum suatu garis. Garisnya sembarang ini ya. Namanya persamaan garis secara umum. Rumusnya ialah Y sama dengan MX plus K. Memang selalu ada X dan Y-nya. Selalu ada itu. Variable namanya ya. Jadi, setiap ada X dan Y itu bisa digambar. Berupa grafik. Nah, M dan K ini bilangan sembarang. Kalau di sini, AK-nya 1, min 1, 1 gitu ya. Ini M dan K-nya sembarang. Selanjutnya, angka M itu disebut angka gradien. Yang menunjukkan kemiringan garis. Kalau akan kita pelajariin. Angka K disebut konstanta. Konstanta dari persamaan garis itu. Contoh. Tentukan gradien dan konstanta dari persamaan garis berikut. Ini anak. Garis Y sama dengan 3S plus 4. Oke. Berapa gradien dan konstantanya? Gradien itu angka di depan X ini. Jadi, Y sama dengan min 3S plus 4. Angka di depan X itu namanya gradien. M. Ini angka di depan X. Jadi, gradiennya M sama dengan min 3. Konstantanya angka yang di belakang ini. Jadi, konstantanya 4. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaan garisnya seperti ini anak-anak. Min 2X plus Y sama dengan 7. Ini belum bentuk umum. Belum rumus umum. Kalau rumus umum, Y-nya harus dipindah ke kiri. Ini Y di kiri. X-nya harus dipindah ke kanan. Maka, ini diubah dulu. Diubah menjadi Y sama dengan 2X plus 7. Nanti ini. Ya kan, ini dipindahkan menjadi 2X plus 7. Maka, berapa gradien, berapa konstanta. Gradiennya M sama dengan 2. Konstantanya K sama dengan 7. Begitu ya. Baiklah. 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 Terima kasih.